As Roma mengumumkan bahwa mereka telah menuntaskan proses transfer Zeki Celi dari Lille. Roma tak menyebut berapa mahar yang harus mereka bayarkan pada Lille. Namun menurut beberapa media di Italia, ia dibeli dengan harga 7 juta euro. Namun ada tambahan satu klausul dalam kontrak pembeliannya, Lille akan mendapat bagian sebesar 15% dari penjualan Celi di masa depan. Di Roma, Celi akan dikontrak selama 5 tahun. Back kanan asal Turki itu nantinya akan memakai jersey nomor 19. Kesepakatan antara Lille dan AS Roma disebut sudah terjadi sejak pekan lalu. Namun baru pada pekan ini transfernya bisa diresmikan. Setelah diperkenalkan secara resmi, Zeki Celi pun angkat bicara. Ia mengaku sangat terhormat bisa menjadi bagian dari skuad AS Roma yang dilatih Jose Mourinho. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bermain untuk klub sebesar itu. Saya punya ambisi besar dan saya ingin membantu tim ini sukses, kata Celi pada laman resmi Roma. Saya merasa fokus dan siap. Saya tidak akan pernah menyerah dan Anda akan selalu melihat saya berjuang untuk semua yang ada di lapangan, tegasnya. General Manager AS Roma, Thiago Pinto, mengaku senang sekali Zeki Celi memutuskan merapat ke Olimpico. Sebab ia yakin back 25 tahun itu bakal bisa membantu Roma meraih prestasi terbaik. Kami sangat senang Zeki telah memutuskan untuk datang ke Roma. Keyakinannya dalam memilih untuk bergabung dengan proyek kami adalah unsur penting dalam membangun skuad pemain yang disatukan oleh ambisi mereka, kata Thiago Pinto. Terlebih lagi, meskipun masih sangat muda, ia telah mengambil banyak pengalaman di tingkat Eropa dan internasional, yang akan terbukti sangat berguna karena grup ini terus berkembang, tutur Thiago. Zeki Celi pun jadi pemain ketiga yang gabung pasukan Jose Mourinho pada musim panas 2022 ini. Spekulasi soal masa depan Isco menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian di bursa transfer musim panas 2022. Publik sepertinya menunggu soal klub mana yang akan dia bela usai memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid. Bisa direkrut dengan status bebas transfer membuat Isco jadi buruan beberapa klub. Kini menurut laporan terbaru dari Football Espana, AS Roma menjadi klub terakhir yang ingin segera mengamankan tanda tangannya. Peluang untuk melihat Isco merapat ke Stadio Olimpico pun semakin terbuka lebar. Pasalnya sang agen, Jorge Mendes memiliki hubungan yang baik dan cukup dekat dengan juru taktik Iguia Lorossi, Jose Mourinho. Andai negosiasi berjalan lancar, Isco diklaim bakal diresmikan sebagai pemain baru Roma pekan depan. Sebagai tambahan informasi, sebelum masuk dalam rencana belanja AS Roma, Isco juga sempat dikabarkan jadi target dua klub Spanyol, Real Betis dan Sevilla. Namun dirinya ingin jaminan untuk jadi pilihan utama pelatih, AS Roma menjadi salah satu klub yang mulai bergerak cepat dalam menambah kekuatan skuadnya. Terima kasih telah menonton!